Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton Berita Panas hari ini. Oke guys, isu moratorium semakin hangat diperkatakan di kalangan pemimpin, netizen, dan juga peguam-peguam yang pakar dengan perlembagaan. Tidak kurang juga adalah menteri keuangan Malaysia itu sendiri memberikan berbagai alasan yang kononnya sekiranya moratorium sepenuhnya dilaksanakan, maka akan lebih banyak sumber yang digunakan oleh kerajaan. Jadi saudara dan saudari, mari kita ikuti cerita seterusnya 6 hari bulan Jun 2021. Sudah-sudahlah kelentong rakyat, kata peguam kepada Zafrul. Seorang peguam mendesak Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz supaya tidak mengelirukan rakyat dan memberi huja palsu mengenai kos pampasan yang perlu dibayar kerajaan terhadap institusi perbankan jika moratorium otomatik dilaksanakan. Hanif Katri Abdullah berkata, Seksen 4 dan Seksen 5 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 tidak terpakai kepada cadangan moratorium pinjaman membebitkan pihak bank dan pelanggannya. Jelasnya, akta berkata hanya terpakai kepada sumber yang diambil untuk kegunaan kerajaan antaranya mengambil alipremis, tenaga kerja, dan eset pihak swasta untuk memerangi COVID-19. Tambahnya lagi, dalam konteks ini, kita tak cadang ambil perjanjian pinjaman, tetapi hanya menanggungkan pinjaman pelanggan dan kerajaan tidak tertakluk kepada peruntukan Seksen 4 dan Seksen 5 bahwa kerajaan perlu membayar pampasan. Tambahnya lagi, jangan kelirukan rakyat. Jangan bagi kenyataan palsu berkaitan akta berkanaan. Katanya, sambil meminta Zafrul supaya memahami akta di dalam Ordinan Darurat yang digubal oleh Perikatan Nasional, kerajaan yang dinaunginya sendiri. Beliau tidak boleh kata, moratorium itu adalah satu fasiliti yang diambil oleh kerajaan daripada bank. Itu tidak benar katanya. Dalam tomoram eksekutif bersama Sinar Harian semalam, Zafrul berkata, walaupun Ordinan Darurat telah memberikan kuasa kepada kerajaan untuk memaksa bank mengenakan moratorium, ia juga menetapkan bahwa kerajaan perlu membayar balik kos pampasan kepada institusi perbankan sekiranya bertekad mahu moratorium, bukal dilaksanakan. Hanif berkata, sekiranya Zafrul mahu melihat konteks pemberian pampasan di bawah Seksen 4 dan Seksen 5 Ordinan Darurat, adakah kerajaan perlu beri pampasan kepada rakyat yang hilang pekerjaan karena tidak boleh bergerak dan mencari rezeki? Soalnya, sudah tentu tidak. Itu yang dia kena faham. Justru, beliau mendesak supaya Zafrul menutup mulut dalam menyentuh mengenai perundangan dan meminta Menteri Kawangan. Perikatan Nasional itu mendapatkan nasihat pejabat peguam negara terhadap sebarang kemuskilan. Ratanya lagi, cukup-cukuplah beri pendangan perundangan. Sama ada beliau faham atau tidak cadangan moratorium otomatik, beliau perlu minta nasihat peguam negara mengenai tafsiran pemakaian Seksen 4 dan Seksen 5 Ordinan Darurat berkenaan. Katanya, di bawah Seksen 4 Ordinan yang menjelaskan bagai tempoh darurat yang dipertuan agung atau mana-mana individu yang diberi kuasa boleh meminta apa-apa sumber digunakan bagi apa-apa maksud memberi arahan berkubung dengan penggunaan apa-apa fee atau charge yang boleh dikenakan oleh orang yang sumbernya dimintanya dan memberikan apa-apa arahan berkubung penggunaan, pengurusan, dan kawalan sumber manusia kepada orang yang sumbernya diminta. Sumber itu termasuklah sumber manusia, pemudahan, utility, dan aset pengawal atau pengurus sumber manusia. Manakala di bawah Seksen 5 Ordinan Darurat menjelaskan apa-apa peruntukan perlembangan persekutuan jika mana-mana tanah, bangunan, atau harta alih diambil milikan di bawah Seksen 3 atau sumber diminta untuk kegunaan di bawah Seksen 4 pampasan berkenaan dengan pemilikan atau penggunaan yang hendaklah ditaksirkan oleh orang yang diberi. Jadi saudara dan saudari sekali lagi, ini adalah satu penjelasan yang begitu jelas daripada peguam terkemuka ini mengatakan bahwa menteri kewangan ini harus menutup mulut dan jangan kelentong rakyat. Jadi saudara dan saudari fikirkan dan sekali lagi, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Bisa mengundurkan diri seperti biasa, ribasa mengatakan, takpapun kangkap, luatun keinginan. Sekian, bye-bye. Terima kasih kerana menonton!